Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman di channel Hamizan Baik teman-teman, untuk tutorial kali ini Kita akan membahas tentang V3K Nah, disini saya akan memberikan tutorial Cara mendaftar Bagi yang namanya berada di Tendik atau PTT ya Atau yang sebagai OVS Tetapi dia mempunyai ijazah S1 Nah, kalau kita lihat kemarin ya Saat perfal ijazah itu Untuk guru yang berada di bagian Tendik ya Atau PTT yang seperti ini Ini ya, di Tendik Dia tidak bisa memperfal ijazahnya ya Nah, sekarang saya akan Mendaftarkan ini teman saya yang ini ya Di website SSJRSN ini Nah, disini sangat mudah sekali teman-teman Agar teman-teman kita ini bisa mendatar Menjadi V3K guru Oke, seperti biasa disini Ini ya teman-teman silahkan Login dulu ke website SSJRSN-nya Lalu daftarkan Nah, setelah nanti teman-teman Mendaftar Silahkan dilengkapi dulu Biodatanya Nah, setelah itu Nanti akan diarahkan ke jenis seleksi Nah, disini Akan ada pemberitahuan pilih formasi Nah, disini silahkan Pilih saja formasi V3K guru ya Nah, jika keluar tulisan seperti ini Biarkan saja ya Ini akibat Karena website-nya terlalu banyak diakses sama orang ya Nah, jadi disini kita baiklah dulu Tekan baiklah Lalu nanti silahkan teman-teman Seperti ini ya Saya ulang kembali ini Saat teman-teman memilih V3K guru Seperti ini Dan nanti akan keluar tulisan yang Tadi Ini kita coba dulu ya Nah, disini ya Saya ulang kembali Oke, saya refresh dulu ya Nah, disini ya teman-teman Kita coba Kita akan coba memilih formasi disini Nah, saat teman-teman memilih V3K guru Nah, seperti ini Dia akan keluar tulisan seperti ini Nah, jika keluar tulisan seperti ini Biarkan saja teman-teman Ini akibat Karena terlalu banyak yang akses website-nya Jadi, disini langkah selanjutnya adalah Kita klik baiklah ini Dan silahkan teman-teman Keluar dulu Ya, silahkan teman-teman keluar dulu Dan tunggu sekitar 5-10 menit Dan teman-teman login kembali Oke, saya akan log out dulu ya Kita akan cut dulu videonya Kita tunggu 5 atau 10 menit lagi Untuk kita login Memilih V3K guru ini Oke, kita log out Baik, teman-teman Sekarang kita akan login kembali ya Kalau kita sudah log out Log out ya Kita keluar maksudnya Dan disini saya sudah menunggu Sekitar 10 menitan Oke, sekarang saya masuk kembali Nah, setelah teman-teman berhasil login Maka akan diarahkan langsung ke menu Milih jenis seleksi ya Sekarang kita akan coba memilih V3K guru Apakah akan keluar error yang seperti tadi Setelah kita log out Nah, teman-teman bisa lihat ya Setelah kita pilih V3K guru Dia akan hilang Nah, dia akan hilang Dan disini ada tampilan aplikasi Perfal Dapodic Nah, kita klik saja ini ya Aplikasi Perfal Dapodic ini Untuk melengkapi Data perguruan tinggi kita disini Oke Kita lanjut Nah, setelah kita pilih Maka dia akan keluar pilihannya disini Kita pilih saja Dan disini kita klik Nomor Induk Mahasiswa Kita masukkan Nah, setelah kita masukkan Kita klik cek Nah, maka disini akan keluar tulisan seperti ini Kita klik simpan saja Ya Kita klik simpan Tetapi sebelum disimpan Kita perhatikan dulu Nama nomor ijazah Nama VT Prodinya Nah, setelah semuanya Benar kita klik simpan Nah, maka tampilannya akan seperti ini Kalau Tanma sudah Memverval ijazahnya Langsung lewat Website info.gtk ini Nah, sekarang kita akan kembali Ke website SSJASN ini Nah, disini Sekarang kita akan Mereload ya Kita akan mereload website SSJASN ini Disini ya Kita reload dulu Nah, setelah kita reload ini Browsernya teman-teman Kita akan cek sekarang Nah, apakah yang akan terjadi Sekarang Apakah menu Verval aplikasi Dapoliknya akan hilang Nah, teman-teman bisa cek Sekarang sudah hilang ya Menu Verval aplikasi Dapoliknya Disini kita klik selanjutnya saja Dan kita cek Apa yang akan terjadi Disini sekarang Oke, teman-teman Kita sudah Lihat bersama-sama Disini Kita sudah berhasil Memverval ijazah Walaupun Kita berada di Bagian Tendik ya Nah, jadi Buat teman-teman yang Mempunyai S1 Dan berada di Tendik Silahkan coba Tutorial ini Untuk mendaptar P3K Oke, buat teman-teman Yang baru menemukan Channel Hamizan ini Silahkan di Subscribe dulu Dan jangan lupa juga Untuk menekan tombol Loncengnya Agar teman-teman Mendapatkan Video terbaru Dari Channel Hamizan Oke, teman-teman Dan ini saja Tutorialnya Semoga bermanfaat Dan kita akan Berjumpa lagi Di tutorial selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh